Jika ada yang melihat pasti suka pada Kembali lagi di kompaknya Bingo Pidara ngobrol pagi with you dad and iya Ini kita ngomong-ngomong kompaknya baru kira-kira setahun setelah acara Setahun setelah acara, baru minggu terakhir lah baru minggu terakhir lah Oke lanjut ya, sekarang kita challenge-nya ini adalah Jadi Mbak Titi menyanyikan 3 lagu di jamannya Mbak Titi Dan nanti Stephanie jawab, itu judulnya apa Terus nanti gantian Stephanie menyanyikan 3 lagu di jaman kamu Which is jamannya kita ini Jaman kita, Mbak Titi, jawab Eh tapi ingat ini ada hukuman ya, kalau nggak bisa jawab harus makan ini Lemon Oh gampang sih makanan aku Dimulai dari Mbak Titi terlebih dahulu Oke And I will always love you Kalau bisa langsung tekan Whitney Houston Yes And I will always love you Yes Oh iya semua yang dinyanyiin kan langsung ke tebak duanya Oke karena Mbak Titi kita anggapkan Nggak ada pelaturan itu Nggak boleh soalnya nggak boleh nyanyi Ini kenapa sih kalau kalah curang, selalu bilangnya curang Iya biar ada yang dihukum Ya seru aja Biar ada yang makan ini aja sih Mbak sebenernya Oke Karena sudah biasa ya Karena iya Oke lanjut ya Stephanie sekarang lagunya Oh oke Jaman now Jangan Nggak Sell Saya Pilihlah aku Yang mampu mencintamu Lebih dari dia Aduh gak waktu Ada di dulu atau ada lagi Ini Cinta dan rahasia Penyanyinya Yura dan Glenn Bener lagi nih ya Dari awal kan udah bilang ini Oke 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 empatin sih sekarang Like a virgin That's for the very first day Like a virgin Yeah Oke Sekarang Stephanie terakhir Uh I will always Remember Did you kiss my lips Smilies Radio setiap hari When you kiss my lips Cowok ya? Of 2002 Mendes Mendes Bukan 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 cewek Bikin lagunya Ed Sheeran Tapi ngani cewek Siapa ya? Lagunya judulnya udah disebutin Kamu nyanyi lagi nih kamu 2002 Oke karena Semuanya berarti ini emang bener-bener kompak Bagus Ada lagi selanjutnya Tapi selain kekompakan challenge tadi kita punya jujur-jujur Bukan ala ngapidara Jadi Untuknya pertama untuk Mbak Titi Apa yang membuat kamu kesal dengan Stephanie? Kalo dia Betek Emang kalo betek kenapa? Maksudnya gak boleh betek anaknya Kalo beteknya semua dunia harus tau kalo dia lagi betek Oh gitu Jadi dia marah-marah Baguslah daripada dipendem betek Tapi cuma mama yang tau Soalnya mama itu dunia sosial Ini anak emang pencipta lagu tau gak lo Mulutnya manis Emang nih anak murutnya manis Jadi pasti lo mau beli apa kan? Iya kan? Lo udah ketiktung mak lo Lanjut deh Stephanie Apa yang membuat kamu kesal dengan mama? Kalo mama Apa namanya Gak buka hp lama Terus beneran buka hp Panik Ma lagi gak panik Oh jadi online shop ada notification Ntar aja nih Stephanie Ah Stephanie Tiba-tiba dibuka Ma aku pulangnya jam 2 Marah-marah Dari tadi dong memakai buka Gue mah lagi beli makeup lah Kok mau gini sih Gitu Oke Selanjut Kamu merasa senang ketika Stephanie sedang Oh Ya lagi gini temen-temen ini enak juga Iya Kalo lagi Kalo lagi good mood Aduh Baik banget Baik banget Oh dijilat ya dijilat tuh ya Kalo lagi Kalo lagi Apalagi cerita-cerita Kalo lagi cerita-cerita Oh gitu Oke Stephanie Kapan terakhir kali Kamu bohong sama mama Dan soal apa Iya Jadi artinya Jujur Kalo bohong akhirnya mau kamu cerita Aku inget dulu ya So udah lama nih So sekarang aku udah tau Kalo aku bohong pasti mama tau Jadi aku bilang aja Kalo dia marah ya udah marah dulu Wah kamu actingnya kurang jago kalo mama sampe tau Mamanya yang jago Oh mamanya yang jago Mas tau gak apa Oh aku gak inget masa Inget gak apa-apa Pasti aku Pasti aku Aku juga gak inget Kita kan melupa orang yang Iya juga bagus lah kalo gitu ya Kalo melupa Oh cari aman Stephanie cari aman Ya udah oke lanjut Mbak Titip Kamu adalah Oh Mbak Titip adalah orang yang Orang yang Pemarah tapi cepet mengastin Oh jadi Oh sama nih Mbak aku ini Kayak ini nih Mbak kamu Marahnya cepet banget Marahnya cepet banget Iya marahnya cepet banget Tapi udah gitu Udah Jadi kalo orangnya itu masih sakit hati gimana Yang dimarahin Oh aku minta maaf dong Oh gitu ya Ya kan minta maaf Oh kalo aku marah orang gitu Iya Terus sama kakak misalnya Yang berantem gitu Terus ya sejam kuliah kayaknya Merasa bersalah banget Minta maaf Tapi kakaknya masih bete gimana Mbak Titip Ya urusan dia ya Ya urusan dia Biasanya Biasanya gak sih langsung nangis-nangis sama dua gue Oh ini Ini agak drama kayaknya keluarganya ya Bisa nangis-nangisan gitu Oke lanjut Stephanie Stephanie Kamu adalah orang yang Aku orang yang Aneh Hah? Kayak orang tuh kalo liat aku di Social Media tuh sebenernya kayak Oh dia kayaknya Oke-oke aja gitu Gak kalah aneh Tapi sebenernya kalo aku udah Kayak di kehidupan nyata gitu Temen-temen Aku tuh orang yang Tau gak sih kalo kita tinggal opi Terus dia Belak keras ngomongnya Aneh perilakunya Itu tuh aku Itu kamu Kamu aneh gimana perilaku Aku tak mencerminkan muka kamu Set Aku caper Dia di aneh ya Dia di aneh Dia aneh Dia aneh katanya Bikin di group Bikin di group Tiba-tiba dengan mukanya yang Hehehehe Oh gitu Tiba-tiba gitu A-ah Oh gitu Tolong lah mukanya udah A Tolong sifatnya di disipin A juga Tapi gak apa-apa dia Bu Biar ada kurangnya Iya Biar ada kurangnya juga ya Iya Kayak gitu-gitu aman Oke lah Kita sekarang udah mau closing Tapi sebelum kita closing Kita mau ngingetin nih Para temen opi Lagu dulu Mbak Titi yang kita suka banget Bahasa Kaldu Kalbu Kaldu Oke kompak banget Gimana gimana? Drivernya gimana Mbak? Percaya Bukan Percayalah Oh gini Oke oke Aduh-duh Percayalah Hanya diriku paling mengerti Mengerti Kegelisahan jiwamu kasih Iya Dan arti kata kecewamu Kasih yakin lah Kasih yakin lah Kasih yakin lah Hanya aku yang paling memahami Hanya aku yang paling memahami Besar arti kejujuran diri Besar arti kejujuran diri Indah sanibarimu Indah sanibarimu Indah sanibarimu kasih Semuanya Thank you Thank you Stephanie Thank you Thank you Thank you teman kopi Jangan lupa saksikan terus kopi darah Setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 siang Dan Sabtu dan Minggu jam 10 pagi Hanya di TransTV Bye Percayalah Bye